selamat menikmati berhubung alhamdulillah aku punya freezer lagi jadi yaudah ini aku mau mulai jualan lagi dan kali ini yang mau aku bikin adalah es telur puyuh jadi bahan yang pertama dibutuhin adalah tusuk gigi teman-teman nah berhubung tusuk giginya ini masih terlalu besar jadi untuk tusuk gigi ini aku belah bisa jadi 4, jadi 3 atau jadi 5 pokoknya sesuai ukuran tusuk giginya supaya dia bisa dimasukkan ke dalam cetakan si telur puyuh itu lebih enak sih kalau misalnya bisa nemuin ukuran tusuk gigi yang langsung muat ke dalam cetakan telur puyuh ya tapi berhubung gak ada yaudah gak apa-apa berepot-repot sedikit karena memang aku kan ibu rumah tangga ya yang katanya gak ada kerjaan jadi yaudah kalau misalnya lagi gabut bisa dipakai untuk motong-motongin si tusuk gigi ini lanjut ini aku mau nyiapin pop esnya yang pertama biasanya aku tuh mulai dari warna yang paling muda ya teman-teman nah ini lecih kan warnanya putih gitu jadi nanti biar gak bolak-balik untuk nyuci gelasnya terus aku tambahin juga sama setengah sendok gula pasir ini opsional sih boleh ditambahin boleh enggak cuma menurut aku kalau ditambahin gula pasir itu manisnya bakalan sampai habis dihisap si esnya itu masih tetap manis terus ini aku tambahin air panas dulu untuk melarutkan si gula dan pop esnya ya untuk airnya disini aku rebus sampai mendidih karena aku pakenya air keran kalau misalnya pakai air galon bisa direbus sampai pokoknya kira-kira panas biar si gula dan juga pop esnya bisa larut ya nah kalau udah larut tinggal tuangin air sampai penuh untuk ukuran gelasnya ini kurang lebih 300 milian ya teman-teman jadi ini aku sesuaikan biar muat di satu satu apa namanya satu cetakan telur puyuh itu ya jadi biar ngepas gitu nah ini adalah cetakan telur puyuhnya ini untuk bagian bawah dan yang ada lubang-lubangnya itu untuk bagian tutup dulu aku beli ini 20 ribu dapat 5 pasang kalau gak salah ya aku belinya offline teman-teman kalau teman-teman mau sekarang udah banyak juga dijual di online di shopee juga ada cari aja yang deket dengan kotak teman-teman gitu nah ini udah tinggal langsung aku tuang aja seperti ini jadi memang ukuran gelas ini ngepas banget sama ukuran cetakan telur puyuh ini kalau udah tinggal ditutup nah ini ya kalau udah ditutup ditekan sedikit habis itu tinggal dipasangin sama tusuk gigi yang tadi udah kita belah-belah ya nah ini lubangnya itu lumayan kecil teman-teman bekunya sesuaikan dengan freezer teman-teman ya kadang-kadang 2 jam udah beku kadang bisa sampai 3 jam caranya biar tau dia sudah beku atau belum coba aja ditarik tusuk giginya satu kalau misalnya masih bisa kecabut berarti belum beku ya tapi kalau misalnya sudah keras gak bisa kecabut berarti itu sudah beku kalau udah beku langkah selanjutnya adalah melepas si es ini dari cetakannya jadi caranya adalah siapkan wadah yang diisi air dan ini untuk nyelup-nyelup bagian bawahnya ya teman-teman terus habis itu di kayak krek-krek gitu digoyang-goyangin biar dalamnya itu lepas ini ngelepasnya memang agak susah tapi bisa pakai bantuan sendok garpu atau gagangnya sendok gitu ya dibantu seperti ini nah kalau misalnya masih belum bisa dilepas juga bisa dicelup beberapa kali sampai esnya bisa dilepas dari cetakan ya teman-teman jadi seperti ini dicabutin satu-satu atau kalau mau langsung dituang juga bisa tapi biar sekalian ngelepas satu sama lain gitu ya ini aku pisahin satu-satu begini lakukan cara yang sama pada cetakan-cetakan selanjutnya ya teman-teman nah kalau misalnya teman-teman yang nemuin agak susah juga malah nempel di bagian atas gak apa-apa ini caranya juga bisa teman-teman balik ya apa namanya bagian atas juga dicelup juga bagian tutup itu dicelup seperti ini atau kalau misalnya gak mau dibalik-balik ini bisa dituang langsung airnya ke atas tutupnya gitu biar bagian es di dalamnya itu lebih gampang dilepas juga pokoknya nanti lama-lama kalau misalnya sudah terbiasa itu bakalan pintar sendiri teman-teman nemuin celahnya biar makin cepat untuk ngelepas si esnya ini nah kalau udah selesai dicopot-copotin begini langkah selanjutnya adalah dikemas ini aku ngemasnya pakai plastik seal biasa seperti ini yang biasa untuk kue-kue gitu ya teman-teman untuk kali ini aku jualnya seribu itu isi 4 telur puyuh kalau dulu aku jualnya 5 biji seribu tapi berhubung sekarang apa-apa naik jadi yaudah ikutan naik juga aku jualnya seribu isi 4 ya teman-teman dan ini diisi berbagai rasa gitu pokoknya satu plastik itu isinya macam-macam ini satu cetakan telur puyuh itu jadinya 23 butir telur ya teman-teman jadi kalau misalnya dijualnya seribuan isi 4 berarti satu cetakan itu dapatnya 5750 gitu kalau misalnya dipasin perbuletan gitu ya karena kan isinya ini 23 butir gitu hasilnya lumayan ya dari satu bungkus pop es itu bisa mendapatkan omset 5750 berhubung aku punya cetakannya itu cuma 5 pasang jadi ganti-gantian ya sehari itu paling banyak bisa bikin 20 cetakan teman-teman karena paling nggak bikinnya 4 kali gitu ya lumayan sih kalau dikalikan aja tiap hari, tiap bulan gitu ya pokoknya Alhamdulillah bisa buat tambahan penghasilan buat teman-teman yang lagi mencoba mencari usaha sampingan juga bisa dicoba ya bikin es ini karena rasanya udah pasti enak pop es gitu kan terus apalagi bentuknya yang lucu terus aku juga sambil jualan es yang lainnya pokoknya apa aja dijual yang penting halal bisa menghasilkan cuan lumayan untuk nambah-nambah isi dompet oke ini lanjut aku masukin lagi ke dalam freezer ya teman-teman ini memang sengaja nggak aku tutup biar cepat aja apalagi kalau pas anak-anak belinya rame gitu ya saat set terus anak-anak juga lebih cepat aja nggak usah buka-buka sealnya gitu apa namanya kalau udah di lemnya gitu lah pokoknya oke jadi videonya sampai sini dulu ya teman-teman terima kasih banyak sudah menonton sampai ketemu lagi insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati